Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Ja'ala Ramadana Syekhrasyamililmu'minin Wassalatu wassalamu Ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in Amma ba'at Teman-teman sekalian Marlah kita panjatkan Puja dan puji syukur kita atas Hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas berkat Rahmat serta hidayahnya Sehingga kita Bisa mengiksikomahkan Amalan-amalan di bulan suci Ramadan Sampai dengan saat ini Tak lupa Salawat serta salam Kita aturkan kepada jujungan Nabi besar Nabi Muhammad S.A.W Dan semoga kita Mendapatkan syafaatnya Di yaumul akhir nanti Teman-teman yang diramati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bulan Ramadan Bulan penuh keberdahan Bulan Ramadan Bulan penuh kegembiraan Bulan Ramadan Bulan penuh hampunan Dan bulan suci Ramadan Bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah memberitahu Hambanya Siapa saja yang mendapatkan Haji Mabrur Siapa saja yang mendapatkan Surat Ustah Siapa saja yang mendapatkan Tawbatan Nasuhah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah memberitahu Siapa saja hambanya Yang mendapatkan Malam Lailatul Qadir Maka dari itu teman-teman Di akhir-akhir bulan Ramadan ini Malah kita memperbanyak ibadah Dan mengistikomahkan Amalan-amalan yang kita lakukan Di hari-hari sebelumnya Teman-teman sekalian Di akhir bulan Ramadan ini Sudah seharusnya kita mendapati Jejak bulan Ramadan Dan apa saja Jejak bulan Ramadan itu Setidaknya ada 5 perubahan Yang bisa kita rasakan Selama bulan suci Ramadan Yang pertama Yaitu Yang awalnya Sangat sulit untuk bangun subuh Maka seperti kata pepatah Bisa karena terbiasa Satu kali bangun subuh Dua kali bangun subuh Tiga kali bangun subuh Karena di dalam sahur Terdapat berkah Berikanlah berkah kepada umatku Bagi siapa yang awal bangunnya Maka bagi teman-teman sekalian Yang bangun subuhnya di awal waktu Insya Allah Kita akan mendapatkan Banyak keberkahan Mungkin hal ini sepele Bagi teman-teman yang sudah Sering bangun subuh Sering bangun di awal waktu Tetapi bagi orang-orang Yang belum pernah Ataupun jarak Ataupun belum pernah Sama sekali bangun subuh Maka ini suatu Keberkahan di bulan suci Ramadan Yang semoga kita Bisa melaksanakan Di akhir Ramadan nanti Dan Kita bisa menjumpai Bulan suci Ramadan selanjutnya Kemudian yang kedua Salat subuh berjamaah di masjid Tapi bagi orang yang belum pernah Ataupun jarak Ini suatu keberkahan di bulan suci Ramadan Kemudian yang ketiganya itu Dapat mencegah dari hal-hal yang halal Ketika bulan suci Ramadan Kita bisa mencegah diri kita Untuk makan dan minum Dan melakukan hal-hal yang halal Tetapi itu bisa Membatalkan puasa kita Maka setelah keluar dari bulan suci Ramadan Kita bisa Mencegah diri kita Dari perbuatan-perbuatan yang harap Karena terbiasa dengan Mencegah diri kita Dari hal-hal yang halal Apalagi kepada hal-hal yang haram Tentu saja kita bisa mencegahnya Kemudian Yang keempat yaitu Bisa merasakan Apa yang dirasakan oleh orang lain Di hari-hari sebelum bulan suci Ramadan Sebulan bulan suci Ramadan Kita ketika Berkendara di jalan raya Ketika melihat Anak-anak fakir miskin Anak-anak yatim Yang kelaparan Maka ada rasa simpati Dalam diri kita Rasa iba melihat mereka Yang kesusahan Maka selama suci bulan suci Ramadan Bukan hanya rasa simpati Yang kita rasakan Tetapi rasa empati Dan kita memberikan Sebagian harta kita Kepada mereka Untuk membuka puasa Untuk kebutuhan Sehari-hari mereka Siapa yang memberikan Buka puasa Kepada orang yang berpuasa Maka Dia seperti orang yang berpuasa Kemudian Yang terakhir adalah Yang kelima Yaitu Dapat melaksanakan Solat sunnah Di malam hari Sebulan-bulan suci Ramadan Kita tidak mendapat Di sholat terawih Maka ketika Masuk bulan Ramadan Kita dapat melakukan Solat-solat terawih Kemudian Solat witir Secara istiqomah Bisa-bisa juga Dengan solat Tahajud Dan Kita juga bisa Melaksanakan Solat sunnah Sebelum suhu Oleh karena itu Teman-teman Semoga amalan-amalan Tadi Bisa kita istiqomahkan Setelah bulan suci Ramadan Sampai kita menemui Bulan suci Ramadan Selanjutnya Maka dari itu Saya mengajak Sekali lagi Teman-teman Di hari-hari terakhir Bulan suci Ramadan ini Merelah kita Sama-sama Istiqomahkan Amalan-amalan Kita telah perbuat Sebelumnya Dan terus Menambah amalan-amalan Lain Sehingga kita Bisa mendapati Malam Laylatul Qadil Dan Semoga kita Bisa menjumpai Ramadan Di tahun Selanjutnya Amin Ya Rabbal Alamin Maka Sekian yang bisa Saya sampaikan Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Jazakumullah Khairan Kathiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!